Tapi kalau anda pakai jam tangan palsu, tapi flexing di instastory, di tiktok, di instagram, di youtube, or anything gitu ya Dan bilang itu asli, itu kurang ajar namanya pak Halo semua balik lagi di HobijamTV Kembali lagi bersama saya, Steven, ya Dan sebelah kiri saya, bukan Willis Willis lagi ke Bali dia, lagi party-party ya Biarin lah orang tua pengen happy-happy, kasih aja ya gak, Der? Ya gak? Boleh, boleh, boleh Jadi ini adalah Derby, Derby ya kalian udah pernah lihat kan di video-video sebelumnya udah pernah masuk ke Youtubenya HobijamTV Dia sama kayak Ricky, yang di showroom HobijamTV Channelnya apa namanya? HobijamTV TV kan, ngikutin kita semua ya HobijamTV, HobijamTV Eh yang bikin duluan HobijamTV nih Yang bikin duluan gue Mana anda? Yang bikin duluan HobijamTV dulu Jadi ini sebenernya nih, orang kebanyakan flexing-flexing Ini jamnya asli atau kagak nih, sebel gue kadang-kadang nih ya Kalo misalnya flexing asli sih gak ada masalah bos Tapi kalo flexing KW, itu abang emosi kadang-kadang Udah bilang flexing KW, bilangnya ahli pula Coba kita cek dulu nih Tapi kadang kalo kayak gitu ya berarti kita tau, memang orangnya memang KW-KW-an juga KW-KW-an juga Betul Coba nanti gue cek dulu nih videonya nih, mana-mana sih videonya Mana-mana sih videonya Mana videonya Eh tapi sebelum kita mulai, gue mau sambil makan lah ya, kita belum sarapan kita bro, gue resep dulu makanan Kita belum sarapan, ini jam setanggal 5 subuh, kita bikin video Tapi jujur ya Perny, gue di rumah habis sarapan Eh gak apa-apa, makan dulu Makan dulu gak ada masalah bos Nah ini, ini kacang mede Oh ada berin kan nih, gak ada berin Manjir, sarapannya keren Oh iya bos Jadi ini adalah natto Kan lagi pada Ini sarapan ala apa? Wah anjir, ini apaan bos? Ini apaan bos? Berat coy, ini apaan coy? Ini apaan bos? Ya jadi natto itu kan apa ya? So toy lu gak ngerti ya Natto kan? Jadi di tiktok tuh pada heboh nih kan, pada heboh orang pada makan natto Gue pengen nyobain gitu loh Jadi kita coba sambil mereaction tentang jam tangan, orang-orang flashing-flashing gitu Sambil kita makan Bener gak? Lu harus makan dulu bro, kita cobain dulu nih Bentar ya Ini kayaknya ada ini Tapi kok begini ya? Anjir bawa banget cuy Anjir bawa banget cuy Anjir bawa banget Lu ngapain? Tisu Ambil dua dong Tapi ini kalo gak cocok gak harus dihabisin kan? Eh cc Mamaku bilang jangan pernah buang makanan Mamaku bilang kalo misalnya lu makan nasi gak habis nanti nangisnya nangis nasinya nangis tenang kita masih ada Arif di depan Arif belum makan, belum sarapan jangan ntar dia diare kita yang jadi kaget kerja bos ntar toko siapa yang jaga bos ya kok bos ya gak mungkin dong makanan bisa diare dikasih ke kita gimana sih jujur ya awal gue liat tuh kayaknya tuh ini warnanya itu dari bentuknya gue pikir ini agak manis-manis gitu loh kayak apa namanya kayak rice krisp gitu gak sih rice krisp itu kan enak gitu loh tapi pas gue cium kok baunya anyep ya ntar nih gue buka saus dulu nih sabar wah anjing nih sih parah sih sumpah nih liat nih tuh anjing begini bos gila lu lentir semua kalo misalnya emak gue nyari gue bilang gue sayang sama dia emang ini emang gak apa lu kiranya si anida aja gue coba cheers dulu dong cheers dulu dan enak 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 cheers dulu lah kenal celana gua nih ah celana baru dicuci lagi ayo kita cobain dulu dong sini cepetan ayo ayo satu dua tiga enak enak ayo siot dah panjang enak minum enggih emm banyak orang di luar sana ga bisa makan kita dikasih makan harus kita habisin udah ga ada kalo itu jaman dulu 100 del on my wrist bitch i'ma show off this sh** so the day i die who motherf**k think that i'm sucking and f**king this sh** i be busing my ass 100 del on my wrist bitch i'ma show off this sh** so the day i die itu kayak palsu bos itu patik apa sih itu bisa di zoom ga? 100 del on my wrist bitch, i'ma show off this sh** so the day i die who motherf**k think that i'm sucking and f**king this sh** i be busing man 100 del on my wrist bitch i'ma show off this sh** so that they i die Kan lagunya begitu bos Kayaknya ya, kayaknya goblank ya Jadi kita dislimmer dulu nih Gue dislimmer dulu kayaknya asli Jadi karena emang gue gak liat barangnya dari dekat Dan gue gak pegang barangnya Intinya gitu lah Sama dia juga custom kan Jadi kayak diamond-diamond gitu Jadi gak gitu keliatan Cuma kayaknya asli dia Apa lu ngomong asli karena dia Cardi B? Dia gagal juga Kita sih ini ada artis gede juga pake palsu Boleh sebutin nama? Jangan dong Ntar rumah lu di Sirenato bos Jangan bos Eh kita lagi 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 Makan lagi dong Jangan deh makan Ini konten makan sekalian habisin dong Apa? Bukan laki anjing anjing enggak tuh Tuh Udah kayak gerimis bos ini makanan tuh Gimana makannya? Gimana lagi deh Gue sih ngapapun ya Demi konten Tuh sambil nonton sambil liat tuh Cepet tuh sama cepet 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 Di wall water channel dia Ini sih Ini sih Ini sih Dia karena pake flash dulu Jadi kayak gitu gak gitu keliatan Tapi ini Ini yang matte dial deh Eh sumbers Sunburst 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 Tapi ini kalo ini kayaknya asli ya Karena kenapa kalo sunburst itu kalo kena Cahaya gitu kita centerin di jamnya Emang warna biru jadi kayak warna gitu tuh gak sih Birunya jadi kayak warna biru-biru muda gitu loh Tapi gue memang belum pernah liat Sunburst Palsu Bisa dialnya Iya karena emang kalo jam tangan KW Emang bikin tutonnya tuh emang susah Emasnya gak bakalan sama gitu Kalau still baru bisa Karena dia tengahnya emang emas Gitu kan Kalo tuton itu kan memang tengahnya emas Ini bukan karena dia bawa Lamborghini ya Cuman maksudnya Ini kayaknya emang jamnya asli nih Tuh Makan dulu der Jangan gitu Harus makan dong Lu Gimana sih lu Ini bagi dikit om Bagi dikit om Wah ini apa nih Ini dead jazz Ini ke palsu gue Kayaknya ke palsu ya Karena emang Rolex gak ada yang daya romans segede-gede gabannya tuh kan Lah gak? Dayanya tuh romansnya tuh gede-gede banget loh Tapi ini 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 jam bisa jadi asli Karena Dialnya dia bikin sendiri Masih bisa Tetepnya palsu Tapi yang pasti Ini bezelnya tidak asli Meskipun diamondnya asli ya Tapi bezelnya tuh Ini dial dan bezelnya tidak ada bikin Rolex seperti itu Yang warna merah maupun yang warna biru Karena gak ada tulisan Ini apa? Tulisan romawinya segede kayak gitu Hampir penuh di dialnya Iya makanya tuh kayak Siap Palsu deh Itu sih palsu Soalnya mandayalah gak ada gitu untuk Rolex Tapi bikinannya juga yang kayak gitu kita juga gak pernah lihat deh kayaknya Ini jamnya siapa sih? Ini jamnya siapa siapa? Oh iya ada ada yang gak boleh disebut kalo yang kayak gini Orang itu atau orang mana? Orang luar Orang luar Gak sebutnya kalo orang luar apa? Siapnya? Gak tau Random Oh random Oke Makan lah lu natto Yang gitulah Lu makan dulu Lu makan dulu Ini udah Gue udah makan 3 swap bro Gue mau bagi sama Gustian Gila mulut gue kayak apa ya? Kayak ada slimy-slimy Campuran liur Amani liurni natto Sama ada master Cuma kayak mulut kayak apa ya? Lu liat rumah sekali ambil banyak lagi Kunyah Kunyah lah Kayak gitu Kunyah Kunyah jangan lu telan dong Ah curang Orang nikmatin dulu bro Sensasinya bro Kayak slimy-slimy gitu Oke lanjut lah Ini kayak obat Cina ya? Coba Cina Oke mana? Ini apa nih? Apa tuh? Nah der Ini kan kayaknya Dia pake vintage Lu kan ngerti vintage coba lu liat ya? Lu kan paham vintage nih Cuma jauh banget sih lah fotonya Iya tuh jauh banget ini Iya Itu jam sama tato segitiga Lebih seringan Lebih seringan Lebih seringan yang tato segitiga dia tuh Ini sih bisa Kalau segini mah bisa asli man Kayaknya sih asli sih? Kayaknya sih asli ini Tapi ini jam tua Ini jam tua Kalau yang ini jam tua Ya kalau yang tua-tua nanti dulu dah ya Soalnya emang kecil banget bos Gila jauh banget Ya Ini jam tua Jam tahun tujuh puluhan Nah ini mah udah seberat nih Ini mah palsu bos Ini palsu bos Palsu bos Feeling gue palsu nih Satu ya Satu ya Dia Ini udah pasti Rolexed Jazz Kedua emang kadang-kadang tuh banyak orang mungkin yang kurang kerjaan ya Jadi mungkin mereka tuh beli jam tangan palsu Supaya gak gitu keliatan palsu mereka bikin bling-bling semua Tapi diamondnya asli Bener gak? Atau mungkin diamond-demon yang Diamond asli Diamond asli Bisa jadi dia beli Bisa jadi dia beli Ini jam digest kan gak begitu mahal Tapi kalau lu mau keliatan yang seperti Wah banget ya Wah banget ya Pasangin aja diamond banyak-banyak Karena gua susah ngeliatnya nih Kita kalau misalnya kayak gini Biasanya kalau misalnya orang pengen jual Kita harus lihat dulu barangnya Kita pegang dulu Oh ini barang asli atau apa Tapi intinya barang seperti ini Tidak bisa diservice di Rolex lagi Meskipun mesinnya asli Meskipun mesinnya asli Meskipun mesinnya asli Gak bisa Ini tidak bisa masuk ke Rolex center lagi Mau mesinnya asli Mau asli ke apa gak bisa Karena udah di custom Lalu gila-gilaan gitu ya Iya Jadi ini kalau ini Menurut gua ini palsu Menurut anda gimana? Palsu Udah pasti palsu Fake Makan lagi Makan lagi Kayaknya gua tau loh itu tangannya siapa Tangannya siapa? Salah satu petarung MMA jadinya Connor McGregor Nama gak orang luar boss Eh Connor mah jemangnya asli kali ini Ya asli Kalau diamondnya asli Nah Connor mah Ya kita kan bilang ini asli Rolex atau tidak kan? Nih A A A nih A A buat kalian nih Oh iya Gua kayak mukbang siapa gitu Iya Falsu nih Tebel banget Tidaknya asli 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 Ternyata gak ada Kan emang Kau lihat akonat birunya Ada Dari itu patik 51668G Iya bukan Maksudnya itu tebel lagi gitu Thursday We start to get restless Friday It's time Nggak Emang kalo yang biru 5168G Emang gede Saya sih 40mm Bukan dia kayaknya tebel banget Coba bisa dipangin sih Slow gitu Ini coba 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 Ini yang gua agak curiga nih Gua kenapa tebel banget ini ya Pokainya Yang 5712 nya Apa? Kulitnya juga beda Nggak Lu kelamaan di showroom sih Jadi emang Patek Notilus emang Dapat 2 strap Kulit yang strap kulit Sama kulit yang rubber Nah itu yang rubber nya betul Kagak salah sih Ini gua lah semua asli 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 Ya ketuali yang apa tuh Yang tadi tuh Lange apa-apa tadi Yang tadi apa tuh Yang polok tuh Yang putih gitu Mata gua sih bro Itu apa sih Itu apa sih Baw mie ya Bukan baw mie Baw mie Baw mie Dia ajak Nggak tau lah Pokoknya dia Pateknya Sama Rolexnya asli dah Patek Rolex asli dah Ya Ini asli Feeling gua sih asli Feeling-feeling gua asli Nah gua liat di depan Nah gua liat di depan Nah gua liat di depan Makannya ripet Anggi unangnya ini Lendirnya Makan lagi dong Udah 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 Tepat Tepat Aneh Makanya gua dari tadi liat Bentuknya itu Aneh Kok iya Akuantarte kok kayak Iya Aku apurut Tadi udah bilang Aduh Kelamaan dijam sih Setiap hari liat jam Oh iya nih Akuantarte gua cerika nih Iya kalo yang ini mah ngaco Gue dari pertama udah bilang Dia cepet soalnya ya Sak sak gitu loh Kalo emang orang pake jam asli Mah pakenya Video nya gua sih gua bikin selama mungkin Ya orangnya kagak keliatan dong di videonya Kalau selama mungkin Kita mau lenjem ya bukan balet orangnya Kalau gue bilang dead judge dia asli Nah yang 5168G nya yang biru tuh menurut gue agak-agak mencurigakan Tapi susah dilihat ya Memang kalau dari secepat itu susah dilihat Mulut gue enak banget bro Mulut gue enak-enak aja Biasa gue udah biasa makan kayak gini Jadi udah kali ini Nato ini ya Ini adalah 100 dolar movement watch Ini adalah 10.000 dolar rolex Apa itu? Natoi Ini kan orang yang sama kayak tadi kan Orang yang sama kayak tadi kan Orang yang sama kayak tadi kan Mungkin mass-produced di China Tapi pada akhirnya Mereka akan kelihatan yang bagus Mereka akan kelihatan yang bagus Itu brand apa itu? Itu rolexnya juga palsu kan? Ya palsu Cuman maksudnya itu yang Itu kiri kanannya rolexnya palsu Emang ada dejust destro itu lu liat? Destro itu? Gimana lu? Iya iya iya, palsu Palsu Di zeggen juga palsu Cuma maksudnya itu yang gue mau liat itu yang ini apa itu Maksudnya itu Dia itu di dump itu Kan gue kan udah Ikan kan kita udah tau itu yang palsu Dia itu pakai brand apa gitu Maksudnya tuh gak usah Pakai brand apa Birunya biru faceron Bodinya ya bodi kagak jelas Falsu tuh Harusnya no brand Siapa sih? Gue sentuh ke orang temen-temen pakenya palsu Jadi kita udah melihat beberapa video disini ya Tadi video itu ada 28 Cuman gue gak mau review semua Terlalu banyak bos Tadi kata Sila cuman ada 12 Oh 12 ya Cuman 12 Bukan 28 Oh cuman 6 Oh cuman 6 Otak gue udah kena-kena nato gitu Kena leden-leden dirinya gitu kan Jadi kesimpulannya gini ya bro Pake jam tangan palsu silahkan Pake jam tangan asli Bagus Astaga beli sama kopijam Ya Bener gak? Ya bener dong Emang salah? Ya bener Tapi kalo anda pake jam tangan palsu Tapi flexing di instastory Di tiktok Di instagram Di youtube Or anything gitu ya Dan bilang itu asli Itu kurang ajar namanya pak Jadi mendingan tuh Seperti yang gue sering bilang ya Mendingan beli jam tangan asli Tapi murah Lu flexing orang lebih ngeliat deh Gitu loh Udah asli Murah Lu pamer ya gak ada masalah Itu mungkin adalah kemampuan anda bisa belinya jam tangan yang murah-murah Tapi asli gitu Gak ada masalah Tapi kalo misalnya beli jam tangan asli bilang Eh jam tangan palsu bilangnya Asli Dan ada pamer-pamer Itu namanya anda ada Gangguan jiwa Berarti ya Gimana kesimpulannya pak? Kalo kesimpulannya pak? Makanan gak enak ya? Iya gue juga tau Nato emang udah jamnya Bukan nabukannya Natonya Kalo jam tadi kan udah lu wakilin Gue kira ini Kita ada menyimpulkan ini juga Siapa tau lu mau buka restoran Jepang Kalo lu ada buka restoran Jepang Gue gak rekomen ada makanan ini Jangan Gue gak berani pesen kalo ini Ini pertama dan terakhir gue makan ini Nato ya Iya Nato Gue baru pertama kali Gue baru pertama kali denger juga Ini Nato Ya jadi intinya gitu lah ya Jadi kalo misalnya emang Tadi yang seperti gue bilang gitu ya Kalo itu mendingan ya Mendingan anda nabung aja beli yang asli Beli yang asli Banyak kok yang asli yang murah-murah gitu kan Take care formula-an itu juga asli bagus Iya tapi kalo bos sih mendingan pake yang asli Even 7 Friday gak apa-apa Yang penting asli Gue sih gak Abis itu terus Namanya kalo misalnya take care formula-an boleh ya kan Misalnya yang ingin beli Oris juga boleh Maksudnya banyak gitu yang murah-murah gitu bos Gak usah beli yang KW-KWA Cuman buat dia mau Mau ada diakuin sama orang Itu orang kaya Nah ketahuan pasu kan malu Bodoh Tapi sampe bilang enggak ya Gapan? Kepanya lagi gak ada stop 7 Friday Gapan? Lagi gak ada stop 7 Friday Gue kira lagi ada Eh stop 7 Friday lu bilang Gue gak mau Gue udah gak mau stop lagi Oh iya oke Ya oke Cuman sampe gue liat lu postingnya Coba lu cek Udah 2 tahun gua gak posting 7 Friday Ada kemarin ada Mana ada? Ada Ya lu gak posting Lu coba cek hobi jam ofisial coba dong Kakak ada Iya tapi kan masih ada hobi jam lainnya Udah lah Ini pengen closing deh Oke guys ya thank you udah nonton ya Jangan lupa like share sama subscribe lagi Share ke temen-temen kalian semua Terus di kolom komentar lagi Harus bikin video apa lagi nih bos Terus ingat ya Jangan pake jam tangan KW ngaku asli Nah itulah ya Salam Nato Bye bye Hehehe including These PHP C Saim C Saim C Saim I I I I I Terima kasih.